cara meningkatkan omset toko pancing di bagian kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua semoga berikan kelancaran berikan kesehatan nikmat kisih nikmat sehat dan dijauhkan dari balap maupun musibah amin Allah ya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang meningkatkan omset toko pancing jadi jika anda itu belum menonton video yang pertama saran saya silahkan anda tonton yang pertama dulu sebelum saya melanjutkan jika anda itu sedang mencari pelarisan untuk toko pancing anda silahkan anda bisa menggunakan saranan mustika pelarisan khusus untuk toko pancing anda nah mustika ini bermanfaat untuk pelarisan dan pagar kuip untuk pelarisan dan pagar kuip usaha anda nah untuk maharnya maharnya sendiri itu mulai dari level yang pertama itu adalah 700 ribu rupiah jika anda itu berminat untuk memiliki mustika tersebut ya anda bisa langsung menghubungi ya dengan Mas Adi asisten saya di nomor 0811 390 390 390 monggo silahkan nah kembali lagi ke pembahasan berikutin adalah beberapa tips untuk meningkatkan omset toko pancing anda nah yang pertama itu adalah menjaga kebersihan tempat usaha anda nah apalagi rata-rata toko pancing itu berada di kawasan pesisir yaitu mudah untuk kotor dan berdebu ya jika perlu anda harus memiliki estalase atau lemari kaca ya untuk bareng dagangan anda agar tidak mudah kena debu atau kotor lalu yang kedua itu adalah pelayanan yang ramah ya karena untuk pengalaman pribadi saya ya saya itu pernah ya pindah berlangganan toko pancing karena ketidak ramahan dari penjaga tokonya dan saya rasa ya kejadian seperti ini tentu yang mengalami itu tidak saya saja nah oleh karena itu pastikan karyawan atau penjaga toko pancing anda itu adalah orang yang ramah lalu yang ketiga itu adalah buka tutup toko anda itu secara konsisten ada jam pasti ya anda itu buka dan tutupnya ya jika perlu ya anda tulis jamnya ya di tempat yang terlihat oleh para pembeli terus kemudian yang keempat ya ya jika memang tingkat persaingan tinggi saran saya ya silahkan anda bisa buka lebih awal dari pesaing dan tutup lebih akhir dari pesaing dan yang kelima itu adalah perjualan benda yang lainnya yang ada kaitannya dengan memancing tersebut ya seperti kumpang terus kemudian jersey cemilan dan lain sebagainya nah itu bisa anda maksimalkan lalu yang keenam itu adalah membuat promo berkelanjutan dan rutin tidak hanya satu atau dua kali saja di awal anda itu bukan itu bisa anda maksimalkan juga lalu yang ketujuh buka cabang ya dengan anda itu membuka cabang selain memperluas pasar anda itu juga mampu membranding ya toko anda sebagai toko yang terpercaya lalu yang ke delapan itu adalah perjualan via online jangan hanya via offline saja tapi pasarkan dagangan anda itu via marketplace media sosial dan lain sebagainya dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa anda lakukan untuk memaksimalkan konsep toko pancing milik anda ini nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan terakhir jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda semua saya Baramdhani pamit untuk diri Wallahulmafiqillakummitarif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah